Intro Seorang tanah bergerak di desa 1 Paremang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat jalan Trans Sulawesi nyaris ambles. Akibat kejadian ini, bahu dan badan jalan rusak sepanjang 50 meter dan mengancam rumah warga. Bahu dan badan jalan sepanjang 50 meter mengalami retak akibat tanah bergerak di desa Salu Paremang, Kecamatan Kaman Reh, Kabupaten Luwu. Bahu dan badan jalan nyaris ambles dengan kondisi terbelah selebar 70 cm. Selain merusak jalan, tanah bergerak juga mengancam satu rumah warga. Kejadian ini membuat satu rumah warga yang berada di sisi jalan terancam rusak. Sementara pemiliknya memilih mengungsi sementara ke rumah kerabatnya. Pengaturan lalu lintas juga dilakukan pihak kepolisian untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kejadiannya ini mulai dari tadi pagi, melalui informasi dari masyarakat. Begitu ada informasi dari masyarakat, langsung anggota foto baru saya kirim di grup sebagai tersebar ini. Maunya di lepor ke mana, ke mana dinas mana yang baru-baru di sini. Seperti itu. Enggak apa ujian sebelumnya? Ada yang tidak berpotensi untuk wanjir apakah itu ya? Jadi pengadangan ini ya, tentunya anggota porsenil saat pelantar susu seumumnya di porsenil ini kita terjungkan ke lapangan. Mengingat di sini memang kita lihat arusnya padat, namun kita laksanakan pengaturan secara buka tutup. Sehingga arus lalu lintas bisa berjalan dengan normal seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.